Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Cara konversi bilangan desimal ke hektadesimal dan sebaliknya Sistem bilangan desimal mempunyai basis atau redik 10 Jadi angka yang digunakan adalah angka dari 0 hingga 9 Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Konversi penulisan umum adalah Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Sistem bilangan hektadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16 Sistem bilangan hektadesimal ini menggunakan angka atau digit dari 0 hingga 9 Dan huruf A sampai F Jadi nilai angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Huruf A hingga F ekivalen dengan 10 hingga 15 Jadi pada dasarnya sistem bilangan hektadesimal ini merupakan gabungan angka dan huruf Konversi penulisan yang umum adalah 1, A, 16, 1, A, Hekt, 1, A, A Berikut adalah tabel konversi bilangan desimal dan hektadesimal Jadi antara 0 sampai 9 ini sama Lalu angka 10 itu digantikan dengan huruf A, 11 dengan huruf B, 12 dengan huruf C, 13 dengan huruf D, 14 dengan huruf E, dan 15 dengan huruf F Bagaimana cara konversi desimal ke hektadesimal Misalnya ada bilangan desimal 429 Kita akan ubah ke bilangan hektadesimal Caranya adalah Bilangan hektadesimal ini kita bagi dengan 16 Jadi 429 Kita bagi dengan 16 Hasil baginya adalah 26 Sisanya 13 Nah 13 ini Berdasarkan tabel konversinya 13 sama dengan D Lalu Hasil bagi 26 ini Kita bagi lagi dengan 16 Hasilnya 1 Sisanya 10 10 ini sama dengan huruf A 1 Kita bagi lagi dengan 16 Hasilnya 0 Sisanya 1 1 Bilangan hektanya adalah 1 Jadi jawabannya adalah 429 desimal sama dengan 1 A D Hektadesimal Contoh lain misalnya ada bilangan desimal 58231 Kita akan ubah ke hektadesimal Jadi caranya sama 58231 ini kita bagi dengan 16 Hasilnya adalah 3639 Sisanya 7 7 ini sama dengan hektanya 7 3639 ini Kita bagi lagi dengan 16 Hasilnya adalah 227 Sisanya 7 227 kita bagi dengan 16 Hasilnya adalah 14 Sisanya 3 14 kita bagi dengan 16 Hasilnya adalah 0 Sisanya adalah 14 Jadi kalau 7 Hasilnya 7 7 sama 3 dengan 3 Kalau 14 ini sama dengan D Jadi jawabannya adalah 58231 desimal sama dengan E 377 hektadesimal Sekarang bagaimana konversi hektadesimal ke desimal Misalnya ada bilangan hektadesimal 198B Kita akan ubah ke bilangan desimal Acaranya adalah Bilangan hektanya ini Nanti kita operasikan kita kali dengan 16 pangkat N Jadi kita urutkan Misalnya 198B Lalu nanti kita operasikan kita kali dengan 16 pangkat N dari 0 1, 2, 3 B Dikali 16 pangkat 0 B ini adalah 11 Maka nanti hasilnya adalah 11 8 kita kali dengan 16 pangkat 1 Hasilnya adalah 128 9 kita kali dengan 16 pangkat 2 Hasilnya adalah 2304 1 kita kali dengan 16 pangkat 3 Hasilnya adalah 4096 Hasilnya ini kita jumlahkan Maka hasilnya adalah 6539 Jadi jawabannya adalah 198B hektadesimal sama dengan 6539 Desimal Contoh lain misalnya ada bilangan hektadesimal 7D 7A Kita akan ubah ke bilangan desimal Caranya adalah Kita kali juga dengan 16 pangkat N Jadi disini 7 D 7A Kita urutkan Misalnya dari atas ini 7 dikali 16 pangkat 3 Hasilnya adalah 28672 D ini sama dengan 13 Dikali 16 pangkat 2 Hasilnya adalah 3328 7 dikali 16 pangkat 1 Ini sama dengan 112 10 A ini sama dengan 10 10 dikali 16 pangkat 0 Hasilnya adalah 10 Dijumlakan hasilnya adalah 32122 Jadi jawabannya adalah 7D 7A hektadesimal sama dengan 32122 desimal Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik Subscribe Like Dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax